Jordi Ahmad resmi direkrut oleh Johor Darul Taksim. Hal tersebut diumumkan melalui video perkenalan yang diunggah oleh klub asal Malaysia tersebut melalui akun media sosial. Kepastian bergabungnya Jordi Ahmad ke klub Liga Malaysia telah memantik reaksi keras dari jagat sepak bola tanah air. Banyak yang kecewa karena pemain yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas senior ini justru meninggalkan Eropa untuk merumput di Liga yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kompetisi di Indonesia. Banyak yang menganggap pemain kelahiran Spanyol tersebut memanfaatkan pas pro Indonesia untuk bisa mendapatkan status pemain Asia di Johor Darul Taksim. Melalui akun media sosialnya, Jordi Ahmad bebantah anggapan tersebut. Jordi Berdali bergabung ke Johor Darul Taksim agar lebih mengenal iklim sepak bola Asia. Keputusan center back berusia 30 tahun ini untuk bergabung ke klub Malaysia juga membuat proses naturalisasinya sebagai WNI mulai dipertanyakan. Berkas naturalisasinya saat ini masih berada di DPR untuk mendapat persetujuan. Berespon bergabungnya Jordi Ahmad ke JDT, beberapa anggota DPR meminta naturalisasi Jordi dibatalkan saja. PSSI sejauh ini menyatakan bakal berkonsultasi ke pelatih timnas Shin Tae-yong mengenai kelanjutan nasib Jordi Ahmad di timnas. Sementara itu, kabar gembira datang dari salah satu pemain timnas Putri Indonesia. Bintang timnas Zahra Busdalifa dalam waktu dekat akan mengikuti trial di salah satu klub Inggris South Shield FC Women. Pembayar berusia 21 tahun ini rencananya cuma besok terbang ke Inggris dan mengikuti trial selama 4 bulan. Trial ini tentunya membuka harapan Zahra untuk bisa berkarir di Eropa. Pembayar yang identik dengan nomor kumbung 12 ini sebelumnya memperkuat tim wanita Persija Jakarta. Pemilik 3 gol bersama timnas ini bebas kontrak akibat Liga 1 wanita terhenti sebagai dampak pandemi. Zahra Busdalifa menjadi pemain sepak bola wanita Indonesia ke-2 yang berkesempatan untuk berkiprah di Eropa. Sebelumnya sudah ada Shalika Aurelia yang telah berkiprah bersama tim wanita AS Roba.